Intro PJS Bupati Sukabumi Ergani Muhammad pimpin rapat koordinasi atau rakor yang diikuti oleh camat dari 47 kecamatan. Rakor yang membahas tentang hal-hal strategis tersebut dilaksanakan di Aula Pendopo Sukabumi selasa 6 Oktober 2020. Dalam arahannya, Ergani Muhammad menekankan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sukabumi. Lewat edukasi dan sosialisasi, masyarakat semakin memahami dan semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan. Proses sosialisasi bisa dilakukan dengan cara pendekatan masing-masing. Protokol kesehatan pun harus diterapkan dalam penyelenggaraan pilkada sehingga tidak menimbulkan kelas terbaru dalam perhelatan tersebut. Menurutnya, demokrasi harus tetap terlaksana dengan baik sehingga roda pemerintahan tetap berjalan. Pelaksanaan pilkada di beberapa negara pun telah berhasil meskipun dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 karena yang terpenting adalah cermat, disiplin, dan penuh kehati-hatian. Ergani Muhammad berharap pilkada di Kabupaten Sukabumi bisa berjalan dengan baik, lancar, dan damai. Dalam kegiatan tersebut hadir PJ Sekda, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, dan sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari Pendopo Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi Terima kasih.